hai oke guys jangan lupa ini ya jangan lupa jangan lupa di like dan subscribe oke halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudra nah kali ini kita akan bermain karakter yaitu chopper ya karena banyak banget yang request katanya chopper bisa kontor esnek menarik sih menarik dari dari demik sih memang chopper ini dia bisa yang namanya apa ya itu unik cuy itu unik banget consecutive hit bisa buat macam siap nah lalu di dari apa ya dari dari demiknya itu loh itu gimana ya aneh juga cuy jadi disini setiap si chopper melakukan hit empat kali normal attack nah dia bakal mengabaikan demik redaction dan knockback enemy nah lalu disini hitnya itu bebas ya hitnya itu bebas mau pakai skill 2 yang ini ataupun mau pakai basic attack jadi dia dia bakal akhiran demiknya itu dapati itu cuy ngambilkan demik redaction nah terus dia pas pakai skill dua ya dia password dia bakal mendapatkan resist agar dan dia anti knockback jadi pas chopper ini mutar dia OP banget sih nggak bisa diapapain ya kecuali terkena efek buruk terkena efek buruk ya ingat itu jadi kalau misalnya ketemu SD kalau aku kena efek buruk ya wajar ya jadi kalau dia diem gitu loh nah lalu disini juga saat dia melakukan apa ya knockback enemy jadi pentalin musuh dia dapat darah 30% jadi dia punya pasif untuk pertahanan hidup di area-area knockback jadi banyak sih pasifnya dia yang bagus dan bagusnya juga dia tuh bisa staking ya ini juga bisa staking jadi stakingnya dia itu gampang cuman butuh mukul musuh aja jadi enggak harus buka skill nah disini aku bingung nih katanya trade-nya nge-counter gimana kalau dari skill 1 dia nge-heal ya nih jadi dari skill satunya ini dia itu menghilangkan efek buruk yang terjadi di teman atau diri sendiri ya menghilangkan ya menghilangkan dan disini akan membuat asap kumpulan asap yang akan menulify status efek infected by enemy nah mungkin dari sini dia yang ngontor jadi dia kalau mau fight nih mau fight ke musuh dia open skill ini jadi dulu pem ledakin di depannya SD habis itu kita langsung pukul-pukul si SD jadi otomatis SD mau pakai skill batu juga enggak bakal kena tapi dengan catatan kita harus berada di area asap-asapnya ini jadi kalau kita fightnya di luar asap itu mungkin kita bakal terkena efek buruk lagi gitu jadi ini mungkin dari skill 1 ya gila kita coba kita coba dari threadnya sih ya udah bagus sih lumayan sih lumayan kita langsung coba aja dah ke game alright kita dapat dua ya dua es nih nah ini bagus nih kemungkinan ini bakal dipakai ya langsung kita gelutin hai 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 yo ampun esniknya lihat tuh B6 nggak pakai medal tujuannya apa dah ngomong wbh Wauw mananya ping ya hahaha nah ini nih twin der nah ini langsung kita pokok-pokok ini asem di cancelNT skillnya sih Atoh nggak jadi batuk kan aja dibatuh cuy waduh tapi sih dikeroyok begini gimana dah ini Cik kroyok Bro tiga orang mukulin kita tunggu bener-bener gini ya kondusif ya gelutnya ya saya kagak kondusif bro koyokan gitu siapa yang kuat dah apalagi choppermon ini dia defense-nya kosong ya dia kalau mau gede make paling efisien itu pakai skill yang skill 2-nya wuuh tuh lihat tuh ya nggak bisa jadi batu ya BAM kita segeluh disini wah habis kah loh tapi ini jadi batu Cik masih di zona loh jadi Dengok silah gua tahu tuh nggak jadi batu ya Oh gini 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 teorinya tuh gini cuy dia cuman bisa satu kali remove status efek buruk Oh sakit sih dia cuman bisa satu kali remove ya remove one time only Bro jadi kalau misalnya second time dia nggak bakal bisa kayak Hai wuuh home Hai tuh sakit yo demiknya yo waduh damagenya itu sakitnya pas skill 2 jadi pas basic attack itu biasa aja dan dia bisa dibilang karakter support only bro sini loh enggak ada mau bantu defense bisa sih tuh ya jadi choppermon ini bisa dibilang kontrol tapi susah bro susah ketemu musuh yang mungkin bisa ngapain Ridas Demek langsung modiara catnya ya langsung modiara lihat sendiri tuh dan penghapusan efeknya cuman satu kali only deh memang sih kita menulife efek buruk tapi nulife nya satu kali satu kali doang kamu kena dua kali efek buruk ya jadi batu tuh kayak tadi tuh walaupun di dalam zona kabut ini ya kabut penghilnya ya oke kita masuk lagi ke map along Park dapet tiga esnik loh ya banyak banget efeknya di sini pagi-pagi tumben bisa sampai tiga gitu loh gogek kaisu B6 betul-betul aku penasaran kalau choppermon ini muter terus-terusan ya waduh knockback knockback anda bisa diknockback ya jadi batu nah tuh jeleknya choppermon fight belum ngeluarin kabut tuh meninggal ini ini karakternya kompleks bagus banget sih Hai isi kontornya kayaknya berat banget deh harus open skill 1 dulu open skill 1 jadi kita ngandain redas ah redas ton kayaknya enggak begitu sih Oh ya kita buka skill damage-nya turun bertu-tu bertalci um nah kalau basic attack attack kita naik cuma Yun Aduh habis boy kayaknya tetap harus pakai reda stand deh jadi kalau misalnya kabutnya habis harus gini lagi dong aja dibatuhkan kita harus pakai reda stand tetap bro waduh dan ini pergerakan pukulannya juga mendokse banget sih nih harus ke satu lagi pokoknya jangan sampai lepas cuy lho lho ini apa lagi nih baka apakah atau gimana cuy kok kok dia tembus gitu loh maksudnya gimana cuy aneh banget sih ada beberapa momen dimana kita menulify dan ada beberapa momen kita tidak nulify itu maksudnya gimana dah aneh banget cuy tadi kebal sekarang kagak maunya gimana dah wakak cancel semuanya bunga semuanya matet lagi ganggu banget juga semuanya di tempat lainnya cukup annoying juga ya kita jaga sini ayolah capret yo ampun depan situ nggak ada yang jaga malah pergi esneknya siang esnek-esnek otak brutal itu tadi udah ada esnek luci kalian bisa riwan sendiri ya di depan situ udah ada satu esnek dan dia malah pergi ke tempat yang jauh yang udah dijaga sama esnek lainnya smartboy bro tapi dari match barusan kelihatannya bahwa apa cuy di dalam zona masih jadi batu tapi kadang di dalam zona nggak jadi batu cuy hai 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 terlalu kasih Oh ya aneh sih aneh sih coba lagi dah coba lagi dah memang nonton sih tapi aneh sih wih dia oke lawan dua esnek tiga nikah waduh GG bro jembarin Ayu orewa oke kita ke B ya baru-baru sekali kalau ke Abru wibah wibah boleh tuh Vous bom Ya hai tones Waduh Waduh meninggal duluan necayanya Ki Eh gimana ya cara lepas gitu ya kayaknya memang bener-bener tetap harus menggunakan ridaston ya jadi apapun yang terjadi dengan cara yang katanya mau mengontrol esnek semuanya harus tetap bawa ridaston kalian bisa lihat sendiri aja kayak gitu nasibnya kalau membatu abadi gawat sekali yo ampun sempet-sempetnya lempar kesini sudah pasti membatu abadi bro Oh ya ya kebal sih memang sih bener langsung hilang sih pencetnya dulu boom 5000 doang ya maribu doang Oke kita tetap harus geletnya di dalam situ ya wadah ya ampun harus mesin setnya lagi boom luar sekali satu jangan lupa ya kabur kabur ya Boy apa dia nungguin ininya hilang ya kabut-kabutnya ya kebal tuh lihat kebal tuh ah ya dia nunggu kabutnya hilang sih boom skill 1 ku di cancel bro ya ampun dah ya ampun nih apa-apa skill 1 gimana udah enggak 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 efisien Cik hahaha udah sih mata duluan Cik eh dua kali ya dua kali momen dua kali esnek dateng susah Cik mana pergerakannya what 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 itu enggak enggak gampang Cik Hai orang estetnya kan juga pasti ngedot tapi disini kita bisa-bisanya MVP lo ngakil satu aja kegak maaf cuman salto-salto doang ini ngakil satu roger ya bukan SD asem memang harus pakai reda stone tetap kalau ini ini masih aku paksa ya nori da stone karena memang dari skill 1 udah kebal Cik coba lagi oke kita sudah masuk ke map 1000 Sunny lawan nikah ya sama si esnek yo aku Asura doji lu ngapain coba pakai kartu itu musuhnya tuh lo meta semua kepakainya Suradoji enggak mau kena kamu sabi ya mamam pagi-pagi karena kamu sapi tuh hehehehehe yang kebal Asura ya bagus kali oke asyam asyam sabar tunggu skill 1 dulu ya waduh sabarlah bro belum ada skill 1 nih lama banget loh ngekillnya loh hehehe tuh sakit ya udah lumayan sakit cuy nice lama banget tapi cuy boom lalalalala semuanya semuanya banyak banget efek buruknya boi boi apa saja loh ya aduh babang hai 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 loh no mati sendiri koplek belum belum tendangan pukulan terakhir interact cat 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 ngasih Blue ayo lo oh tertendang kamu ya menetap-tap-tap-tap-tap-tap mana sih naminya sih asam lambung asam lambung sukur bisa nendang ribet banget ini tapi what the what the what the what the gitu mainnya Cik mungkin harus-harus beberapa kali main ya harus mungkin ya seharian fullman chopper gitu baru bisa tendangannya agak jelas gitu orang nendang nggak pernah jelas cuy kesini lompat musuhnya disini disini kesini kesini lagi gitu tercih lama-lama-lama Oke jadi kayaknya untuk gameplay Tony Tony chopper sudah bisa kalian lihat ya bahwa car ini itu bisa dibilang bi ya bisa dia ngontor sih bisa Cik cuman dari medalnya tetap harus menggunakan ridastun ya harus tetap pakai dan disini kalian tahu kan statenya chopper itu diet dominan di attack jadi kalau HP dan divinya ditinggikan itu bakal sangat berpengaruh jadi enggak gampang mati ya kalau bisa sih divinya karena tadi sih kalau ditembakkan sama esnek itu demiknya tetap sakit cuy lihat sendiri divinya 1900 ini kalau dikosongin demiknya sakit banget darah sih boleh gede tapi setiap kita nerima demik demiknya yang masuk itu tinggi jadi otomatis gampang modiar ya kalian bisa cek aja gameplay Albert ku yang mainnya apa ya HPnya dikosongin jadi attack defense doang itu masih bisa bertahan cukup lama jadi bener-bener disini defense itu sangat penting untuk lawan si esnek ya jadi ini statnya kalau bisa diganti lalu setelah state dan medal sudah kita lanjut ke bagian skillnya jadi disini kalau kita pakai skill satu dia itu gini ini harus open dulu ya baru kita fight jadi enggak bagus kalau misalnya kita gelut dulu baru skill satu Nah itu kadang apa ya skill satunya tuh ke cancel bro jadi itu tidak sangat worth it untuk pertarungan ya lalu disini juga nulify statusnya itu kadang suka ngebug juga aku enggak tahu lah gimana dah kadang juga aku udah di dalam area tersebut harusnya kan kebal tapi kadang kena shock efek-efek buruk itu nyampur bro jadi ada petir ada stander Roger ada batu juga ada itu aku kagak ngerti juga what happen ya Kenapa bisa sering tembus bro entah nih Jonanya ngebug atau bagaimana mungkin kalian ada yang yang bisa jelaskan di sini yang remove statusnya memang benar status kita bersih tapi di beberapa momen itu efeknya musuh tuh masuk juga ngerti bro itu atau gimana padahal jelas banget ya kita di dalam zona asapnya itu jadi memang ada waktunya dia kebal ada waktunya dia kagak itu aneh banget aku masih suka bingung dengan efek ini mungkin karena ini masih ngebug jadi orang-orang juga males pakai chopper ya sudah di era sekarang lalu untuk skill duanya ini skill duanya sih seru ya bener dipakai buat lawan estek juga Iya cuman tetap aja ya demiknya turun dan kita nggak bisa staking plus demik akhirnya dominan itu tadi rancenya itu 5000-6000 jadi demiknya tidak terlalu sakit jadi dari gameplay barusan lebih bagus sih mending pakai basic attack only walaupun basic attack-nya susah wata-wata yang kayak gitu-gitu susah cuy musuhnya gampang ngedot juga lalu dari pasifnya di sini iya gitu sih hehehe ini loh basic attack keempat ini susah dikenain karena musuhnya ngedot ya di tengah-tengah jadi basic attack-nya tuh kayak ke cancel beberapa momen ya setidaknya di demik akhirnya tetap apaikan demik redaksi lalu itu di stakingnya ini ya staking ini lebih bagus memang menggunakan basic attack jika sedang lawan esnek kalau lawan car lain bolehlah pakai skill nanti kalau misalnya staking udah tinggi pas kita lawan esnek ya kita langsung pakai basic attack aja karena basic attack-nya dapat disakit bisa nya enggak ada yang bagus ada yang bagus resi steger ini juga tadi kita pakai ya resi stegernya Oke tapi karena statenya HP attack doang jadi demikian kita terima tinggi nah karena terlalu tinggi jadi 70% ini kayak cuman sementara kalau misalnya divanya tinggi ini bisa dipakai lama jadi kita bisa pukul-pukulan bro cuman memang enggak ada sih lalu untuk hilnya juga lumayan lah ya kenopet dapetin Oke jadi gitu ya ada kesimpulannya ya Jadi kalau mau dibilang dia counter bisa cuman susah aja ya susah banget dan kalau misalnya pakai reda stone lebih bagus lagi itu aja thank you teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe dan thank you juga yang sudah nge-save sampai jumpa di next video lagi bye bye audio jungle